Intro Halo semuanya kembali di Repodcast ID bersama dengan gue Dimas Afi Mahdian Dan pada saat kali ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada Karena pada podcast kali ini kita akan ngebahas tentang konten referensi buku bagus Dan buku bagus yang kita bahas kali ini kita akan ngebahas tentang Cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi dan bicara itu ada seninya Dan pada saat kali ini gue gak bakal bahas buku ini sendirian karena gue ditemenin oleh Kadit Kadit baru lulus S2 ya Kak ya? Iya Alhamdulillah Di jurusan manajemen SDM Iya di MSDM UNAS MSDM UNAS Oh iya oke Dan kita langsung bahas buku ini sepertinya lebih terkait tentang ilmu komunikasi ya Taya Benar sekali ilmu komunikasi Apa sih pentingnya dari ilmu komunikasi ini? Jadi memang dulu waktu saya SMP, SMA kan saya gak terlalu mempentingkan komunikasi Karena saya kira ya saya dulu kan mau kerjanya di bidang IT dulu Ah di belakang layar gak bakal ketemu sama dunia komunikasi Ternyata pas saya SMA semua itu berubah pas saya mau memilih perkuliahan yang akhirnya memutuskan saya ke dunia manajemen Dan di dunia manajemen pun, saya satunya manajemen ya Itu saya melihat bahwa ternyata dunia komunikasi ini luas karena dipergunakan di berbagai profesi Bahkan seorang IT atau orang yang berhubungan dengan bidang komputer Dia juga harus menguasai ilmu komunikasi Misalnya yang bikin Facebook siapa itu namanya? Itu kalau dia gak mengkomunikasikan gagasan Facebooknya terhadap teman-temannya Gak akan kita temuin Facebook hari ini Dan kita juga gak bakal ketemu Instagram dan media sosial lainnya Dan itu hanya bisa tercapai lewat ilmu komunikasi Jadi orang punya konsep Baik itu orang IT, teknisi, apapun Bahkan Habibie pun harus bisa mengkomunikasikan ide pembuatan pesawatnya Ke rakyat Indonesia Agar rakyat Indonesia mau membangun pesawat terbang Jadi ilmu komunikasi ini dipakai di profesi Bahkan ketika kita bertemu dengan tetangga Di dalam bermasyarakat kita menggunakan ilmu komunikasi Ketika dalam keluarga Dalam keluarga kita menghadapi anak Menghadapi orang tua Menghadapi saudara sendiri Kita pakai ilmu komunikasi Bahkan, ini teman-teman yang masih jomblo ya Itu mencari pasangan itu menggunakan ilmu komunikasi Jadi ini teman-teman generasi millennial dan generasi Z yang masih jomblo Saya kasih tahu Ini ilmu komunikasi ini dipakai untuk nyari pasangan hidup Gak mungkin juga kita diem-diem doang dengan batin ya Iya, diem-diem doang Datang dari langit emang Apa yang, apa Dongeng itu hanya hati Bidadari Bidadari Gak ada Kita harus mengkomunikasikan rasa suka kita Rasa cinta kita Kekaguman kita pada seseorang Nah itu Maka dengan kata lain Ilmu komunikasi itu dipakai dimanapun Bahkan jika kita Berkutat di bidang teknik Arsitek dan lain sebagainya Teman saya yang arsitek juga sama Menguasai ilmu komunikasi Gitu Oke Wow Keren juga sih Jadi kita mungkin langsung bahas ke buku pertama Yaitu buku Cara berbicara kepada setiap orang Dalam setiap situasi karya dari Emma Serjen dan Tim Ferren Siapa sih Emma Serjen dan Tim Ferren ini? Jadi keduanya ini berkolaborasi membuat buku Yang tulisan kalau di bahasa Indonesia kan Cara berbicara dalam setiap situasi Dalam setiap situasi Nah ini mereka berdua ini adalah Autor Pembicara Interpreneur Marketer Dan pelatih Dan mereka ini berkutat di Neuro Linguistic Program NLP Apa itu Neuro Linguistic Program Nah ini kalau mau melihat Mau lebih detailnya ada banyak bukunya Kalau mau lebih mudah di Wikipedia dijelaskan Ini cukup panjang jika menjelaskan Neuro Linguistic Program Tapi pada intinya Neuro Linguistic Program itu Tujuannya memperbaiki komunikasi Pengembangan diri dan psikoterapi Jadi tujuan NLP itu memberikan Penyembuhan bagi orang-orang yang memiliki permasalahan jiwa gitu Nah NLP itu punya konsep bahwa Kita kan di otak ini ada sel-sel otak Dan ada cara kerja otak Nah itu ada hubungannya dengan bahasa dan perilaku Nah gitu Jadi ketiga hal ini dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan Tujuannya adalah tindakan itu Jadi NLP ini mempengaruhi tindakan lewat penggunaan bahasa Biasanya dipergunakan kalau di dunia Di dunia ekonomi, di dunia marketing gitu Oh seperti itu Jadi lebih masuk ke arah psikologi ya maksudnya dari NLP ini Atau lebih terkait dengan komunikasinya itu seperti apa ya NLP ini sebenarnya percabangan dari ilmu psikologi, psikoanalisis Psikoanalisis ini percaya bahwa manusia itu dipengaruhi oleh masa lalunya Jadi manusia itu memiliki sesuatu yang lebih mendalam ya di bawah alam bawah sadarnya ini Manusia itu seperti gunung es di bawah alam bawah sadarnya itu lebih besar daripada tampilan atasnya Nah mereka percaya bahwa kita harus bisa menguak bagian yang terdalamnya Karena yang bagian atasnya itu yang tampak itu hanya sebagian Tapi tetap saja karena NLP ini awalnya memang dari psikologi Tapi itu mempengaruhi komunikasi karena dia bahasa kan Nah maka NLP ini dipergunakan dalam kaitannya bahasa Menghubungkan, memberikan pemahaman setorang kepada orang lain Jadi menggunakan kaitan dalam bawah sadar Jadi kira-kira apa saja yang dibahas, teori-teori apa saja yang dibahas dari buku ini Nah ini dia menariknya Saya memberitahukan bahwa Siapa namanya ini? Ema ya? Ema dan Tim Ferron Ema dan Tim Ferron ini kan latar belakangnya dari NLP ya Ini akan mempengaruhi isi buku Jadi isi bukunya ini banyak membahas tentang teori persepsi Bagaimana kita bisa membangun persepsi positif Membangun suatu energi positif dalam diri kita dalam berkomunikasi Sehingga komunikasi kita itu menjadi komunikasi yang positif seperti itu Salah satunya itu adalah siklus keyakinan Jadi keyakinan itu dibangun oleh pikiran Lalu melihat kondisi dan akan mempengaruhi perilaku Dan akan menimbulkan konsekuensi dan akan mempengaruhi keyakinan Jadi keyakinan akan mempengaruhi pikiran Jadi muter terus Keyakinan mempengaruhi pikiran Pikiran mempengaruhi kondisi kita sekarang Kondisi kita sekarang akan mempengaruhi perilaku Perilaku akan mempengaruhi konsekuensi dari tindakan kita ya habis itu tindakan kita itu konsekuensinya akan menghasilkan keyakinan jadi dengan kata lain kita itu memiliki siklus keyakinan dan semuanya itu dimulai dari keyakinan kita seperti itu, ini kan benar seperti terlihat benar-benar bermain persepsi ya iya benar, bermain persepsi nah seperti itu, itu salah satu teorinya nah, teori yang lainnya itu adalah menjelaskan bagaimana jiwa kita itu bekerja, misalnya nih Dimas Dimas, saya misalnya selama perjalanan dari rumah sampai ke studio melihat apa aja di perjalanan tadi banyak banget sih angkot yang lagi macet, terus pada ngetem ya kan, terus orang-orang nyebrang juga banyak banget, tidak menggunakan JPO juga terus ya, begitu deh lumayan agak jauh juga tadi, agak nyasar juga tadi, terus terus perasanya sih kayak, aduh mager banget gitu karena juga lumayan panas juga sih pada hari ini ada lagi? cukup sih? cuman lima itu? iya nah, ini sesuai dengan teori NLP yang dikemukakan oleh Emma dan Tim bahwa jiwa kita itu akan memproses memproses data-data jadi data-data yang kita terima itu gak semuanya kita ingat kita akan sisihkan abis itu kita analisis kita generalisasi gimana maksudnya kamu kan tadi sepanjang perjalanan kan panjang abis itu kamu sisihkan data-data yang mungkin seputar asap abis itu jalanan lubang-lubang abis itu mungkin kamu mikirin bensin itu semua kamu sisihkan lalu kamu hubungkan secara logis lalu kamu generalisasi bahwa hari ini panas banget perjuangan gue ke studio susah gitu kan nah itu generalisasi itu proses pikiran jiwa manusia nah nanti akan akan mempengaruhi bagaimana nanti akan mempengaruhi internal kita jadi generalisasi itu akan mempengaruhi internal kita dan itu kan internal jiwa dan posisi kita misalnya kita gara-gara perjalanan tersebut misalnya ya ada teman-teman yang lagi di perjalanan teringat mantan gitu ya ada gak? lagi di perjalanan di perjalanan teringat mantan itu jiwanya jiwanya itu galau abis itu pengen ngebut tiba-tiba secara fisik lagi lemah lagi lagi lemah jadi lagi gak kuat lagi gak sergeb tapi kurang tidur kurang tidur harus ngerjain deadline misalnya atau ada kerjaan banyak di kantor nah ditambah teringat mantan nanti akan mengaruhi pandisi emosi jadi lebih emosional kan orangnya kayak gitu ya iya benar jadi emosional banget nah jadi tim dan Emma itu mengatakan bahwa manusia itu pertama dipengaruhi oleh proses jiwa yang tadi dia akan menyimpulkan jadi dari perjalanan yang panjang itu dia teringat mantan gitu padahal yang mengingatkan mantan itu cuma satu misalnya dia melihat ada sebuah warung dulu dia pernah makan pernah makan disitu dari perjalanan dari ujung ke ujung cuma lihat warung ingatnya mantan ini emang konyol ini emang jiwa manusia emang seperti itu abis itu di generalisasi saya teringat mantan lalu secara fisik dia lagi lemah lagi lemah yaudah emosinya tinggi kerinduan dan sebagainya berharap CLBK apa CLBK itu? aduh cinta lama bersemi kembali ya CLBK seperti itu nah itu seperti itu itu apa neurolinguistik program seperti itu yang dijelaskan lumayan kompleks juga ya tentang NLP ini lalu apa lagi teori yang dibahas dari situ? nah ini kan belum kelihatan komunikasinya ya masih terkait kejiwaan dari kita dua bab awal itu menjelaskan teori jadi kalau misalnya kita itu sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan buku psikologi dan belum bersentuhan dengan buku komunikasi yang selainnya kadang-kadang baca dua bab itu kurang menarik iya iya benar-benar kurang-kurang maksudnya iya bingung gitu bingung kan ya udah baca kan tadi udah baca yang bab satu bab duanya nah bab dua itu waktu saya baca bagi saya yang sudah banyak baca buku tentang ilmu psikologi ya oh ini NLP kayak gini saya langsung paham cuman saya khawatir dan empati terhadap teman-teman yang baru membaca buku langsung ketemu NLP nah ini saya sarankan langsung skip ke bab yang ketiga skip bab ketiga karena bab ketiga ini baru ngomongin cara mendengarkan dan berbicara dari teori dua bab sebelumnya jadi dua bab sebelumnya itu diteorikan bab ketiga baru membicarakan teknisnya secara detail dan bisa langsung diterapkan yaitu adalah formulasi mendengarkan dan berbicara oh seperti itu jadi buku ini tuh sebenarnya tiap babnya itu saling berkaitan atau tiap ada part-part yang membedakan seperti itu gak sih bab-bab yang membedakan jadi buku ini unik jadi dia itu meletakkan yang paling gagasan yang paling sulit itu di depan dan gagasan yang paling mudah di belakang jadi dia yang paling depan itu yang paling sulit yang paling mudah itu di belakang memang tujuannya karena orang itu baca buku kan stamina-nya masih kuat di awal dia itu juga menyusun buku ini berdasarkan kaedah NLP uniknya itu karena otak manusia dia menyakini bahwa otak manusia itu attention-nya itu awalnya itu kuat lalu kelamaan akan melemah dan dia menyadari itu maka dia taruh bahasan paling berat itu adalah teori NLP itu di depan di dua bab itu depan baru di bab selanjutnya itu teorinya itu sedikit tapi banyak praktek-praktek-praktek teknis-teknik-teknik ini buku ini lumayan bagus kalau misalnya kita sudah mengerti cara membaca buku gitu mungkin nanti akan dibahas cara membaca buku ada buku yang membahas cara membaca buku ya di lain kesempatan ya next time ya nah gitu jadi di bab ketiga ini mulai membicarakan formulasi mendengarkan dan berbicara caranya gampang ternyata singkatan dari nice name, interest conclude, exit ini bahasa Indonesia ini memang kekurangannya kekurangannya karena dia menggunakan singkatan-singkatan bahasa Inggris gak pakai bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia itu adalah nama apa yang menjadi hal yang menarik conclude atau kesimpulan dan penutup jadi ketika kita mau ngobrol jadi ketika kita misalnya Dimas pertama kali ketemu sama siapa namanya kemarin yang kemarin ada episode kemarin ada yang namanya Restika ya iya Kak Restika iya episode sebelum ini ada namanya Restika itu pertama kali dateng kan pasti nanya nama ya iya nanya nama dulu nama lengkapnya habis itu kamu nanya yang menarik dari Restika interest apa sih yang menarik dari Restika dan kamu menceritakan apa yang menarik dari diri kamu saling menceritakan satu sama lain iya benar kita saling sharing gitu nah itu sudah terjadi itu pembicaraan disana lalu ada kesimpulan kesimpulannya apa oh dia orangnya Restika seperti apa waktu ngobrol kemarin enjoy banget sih maksudnya awalnya emang dia keliatan gimana ya agak tegang juga gue juga agak tegang tapi lama-kelamaan pas udah mulai dicairin dia oh iya enak juga agak tegang disini jadi pembicara itu aduh jadi tegang bener-bener tegang perut saya perut saya tegang jadi lapar tadi makan baru baru setengah porsi karena nyiapin nyiapin untuk materi kali ini saya baru setengah porsi saya skip ya ditambah gue ngechat lu ya mohon like-nya karena ini sudah sangat effort dengan tim yang sedikit gue juga telat juga tadi nyasar gitu di rumah dia kenapa ada sampai nyasar ya belakang rumah lu itu loh ada kayak perbaikan kali gitu itu ada pelenggaran menjalanan gitu ya gue jadi muter yang lewat kiri terus gurus-turus tuh gue nyari masjid mana masjid pelajarannya apa? pelajarannya jangan buang sampah sembarangan nanti akan banyak yang kayak gitu iya bener kalinya dikeruk-keruk terus nah oke kembali lagi ke laptop ke laptop ke promter bahwa kita yang tadi kan sudah nama habis itu interes menariknya apa habis itu kesimpulan resitika seperti apa dimas seperti apa langsung kan penutup penutupnya apa penutupnya ya wah kakak keren banget atau si resitika ngomong kamu juga keren mas bisa kayak gini kan ada penutupnya seperti itu nah itu adalah kunci komunikasi itu dijelaskan di buku ini di bab tiga saya ulangi di bab tiga kalau penasaran bisa beli bukunya di toko online shop terdekat dan yang kalian sukai jelas oke lanjut terus dari materi itu ada tingkatan lagi itu adalah menjalin simpati menjalin simpati jadi komunikasi memang komunikasi saling komunikasi tapi ada yang namanya simpati apa itu simpati itu adalah ketika kamu itu sampai terkepincut kepincut apa kepincut bahasanya kepedulim lebih ke care kayak apa ya kayak terpengaruhi ada daya tarik yang sangat kuat ya ada daya tarik mungkin ya gitu jadi itu namanya simpati simpati itu adalah sampai titik dimana kalau saya kenapa-napa kamu khawatir itu simpati jadi kepedulian yang sangat tinggi simpati tadi gue nyasar lo simpati gak sama gue ya simpati tapi karena saya harus menyiapkan materi jadi ya saya berusaha untuk fokus ya seperti itulah jadi simpati ini ada rangkaiannya juga ada rangkaiannya jadi ketika kita ketika kita bertemu pertama kali pasti kita rangkaian pertama yang dijelaskan di buku ini dalam mencocokkan satu sama lain jadi gak kenal nih dia gaya duduknya kayak gitu oh saya samain gaya duduknya kayak gini dia megang megang alat kayak gitu dia megang botol kayak gitu saya tiruin semuanya saya tiruin kenapa? karena manusia itu menyukai sesuatu yang mirip dengan dirinya ya gak? bener misalnya kamu hobinya apa? sukanya Ben apa? Ben apa? The Beatles Beatles walaupun saya tidak suka tapi saya ngomongin Beatles itu bisa terjadi jadi saya akan-akan cocok saya gak ngerti Beatles lagunya apa ya? jadi saya ngomong oh iya Beatles keren itu band Inggris ya? padahal saya ingat ya gue ngerasain wah lu tau juga ternyata iya tau juga padahal saya cuman ya liat-liat apa sekilas Beatles itu perjuangannya luar biasa dia itu hebatnya Beatles itu adalah dia tetap berusaha untuk ngeband walaupun dia masih jadi band kecil dia terus show dimana-mana di cafe dan hingga sekarang jadi band besar dan terkenal melegenda nah dari situ padahal saya gak terlalu suka Beatles terus saya gak terlalu tahu banyak cuman saya mencocokkan menyamakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu rasakan apa yang jadi kegemaran kamu gitu habis itu mulai akan ada muncul penyelarasan misalnya kamu kan tadi kan bilang kamu suka Beatles habis itu kamu nanya pasti ke saya lagu yang disuka apa gitu dari The Beatles mungkin nanyanya mungkin selain The Beatles mungkin ya oh iya selain The Beatles The Beatles oh saya bilang bisa saya suka lagu dewa apa kalau Indonesia dewa saya suka 2019 iya nanti karena saya sudah menyukai The Beatles nanti kamu akan terdorong untuk menyukai atau mungkin minimal penasaran sama dewa 19 iya benar-benar oh emang dewa 19 lagunya kayak apa sih pasti nanya yang itu loh yang Dewi gengkam tanganku misalnya gitu itu nanti akan terjadi penyelarasan saling menyukai satu sama lain baru nanti ketika sudah saling menyukai satu sama lain ingat kunci yang terakhir adalah mengimpin jadi ketika kita sudah saling menyukai satu sama lain hobinya sama baru nanti saya tarik ayo kita ngeband aja ayo coba kita mungkin bisa bikin aliran band baru The Beatles Neo Beatles misalnya gitu ya itu nanti akan melahirkan suatu tindakan karena hasil dari saya yang mengarahkan memimpin seperti itu oh itu dari penjelasan sederhana tentang rangkaian dari bentuk simpati itu lalu kemudian dari bab yang simpati itu tadi di bab ke empat ya ya ke empat ya sekitar ke bab empat lalu kemudian apalagi aja sih yang dibahas di buku ini nah disitu ada membahas tentang bagaimana kita itu menawarkan solusi menawarkan solusi jadi misalnya kamu nih aduh rambut kamu misalnya panjang gitu ya nanti saya bisa ada tahapan-tahapan memberikan solusi kadang-kadang kan kita ngasih solusi ditolak sih sama orangnya iya bener kata orang suka-suka gue suka-suka gue misalnya rambut-rambut gue kan jenggot-jenggot gue kumis-kumis gue gitu ya muka-muka gue kan tapi kan kadang-kadang kan kita ingin memberikan solusi dan itu ingin lebih baik gitu ya nah disini ada caranya komunikasi solusi itu adalah meringkas masalah misalnya masalah rambut saya kasih tau eh rambut lu panjang tau gak rambut urakan kayak gitu gak disukain lu sama cewek lu juga kalau masuk kerja rambut urakan ditolak lu tumpung lama kerja terus saya kasih solusi no ada nantukan cukur murah tapi keren yang lain 20 ribu dia 15 ribu misalnya gitu ya habis itu saya kasih tau konsekuensi positifnya itu kalau lu dicukur disono lu bisa milih model yang paling keren model kayak Christian Ronaldo itu bisa disono wuh keren pokoknya rambut kayak apa keluarnya kayak Christian Ronaldo gue interest banget sih maksudnya kayak lu bukti terakhir bukti buktinya apa ya saya harus rambutnya kayak Christian Ronaldo harus ada buktinya nah harus diringkas ya sekarang lu kesono lu bawa duit 15 ribu pulang lu udah rambutnya kayak gue keren kan nah baru nanti kita lihat tindakan nah itu yang kita harapkan adalah terakhir tindakan tindakan menjalankan solusi itu di bab selanjutnya setelah bab simpati tadi gitu dari pembahasan yang agak walin aja udah lumayan menarik banget ya maksudnya tentang dari buku cara berbicara ini lumayan kompleks namun saat di bab berikut-berikutnya udah lumayan masuk ke imam komunikasinya ya iya tapi sebenarnya buku ini masih banyak yang dibahas cuman kita gak bisa menjelaskan disini karena memang kita mau mereview yang pokok-poknya aja tapi kalau mau detailnya mau lebih wahnya silahkan beli bukunya di toko buku terdekat dan ya lumayan murah kok tapi manfaatnya bisa seumur hidup saya yakin sekarang baca buku tidak ada kerugian gitu oke jadi kita udah ngadirin dua buku ini yang selanjutnya kita bahasnya itu bicara itu ada seninya karya dari Oh Su Hyang nah iya Oh Su Hyang Oh Su Hyang oke sebenarnya pertama ini kita apa sih yang mau kenapa kita ngebahas dua buku ini oh iya jadi dua buku ini saling melengkapi satu sama lain nah kita lihat dulu kita bahas dulu ya bukunya si Oh Su Hyang ini ya yang tadi kan ini kan komunikasi ini komunikasi juga tapi Oh Su Hyang ini siapa sih si Oh Su Hyang ini adalah seorang dosen dosen dan pakar komunikasi di Korea Selatan nah itu ya apa yang opa-opa ganteng itu ya opa-opa ganteng ya nah itu bukan Korea Utara kan bukan Korea Utara beda lagi ya bukunya beda lagi beda oke oke nah itu Korea Selatan itu negeri orang para opa-opa ganteng gitu ya nah mereka kan bisa menyihir dunia dengan ilmu komunikasinya yang membuat kita itu takjub terhadap wah Korea ini keren nah disini buku ini menyampaikan bagaimana komunikasi salah satu sekelumit ilmu komunikasi di Korea Selatan gitu dan ini sifatnya seni ya seni? iya seni kenapa? nah ini dia jadi orang itu kadang-kadang bingung antara seni dan ilmu itu beda jadi dalam ilmu filsafat bagi yang sudah mempelajari ilmu filsafat pasti paham bahwa ilmu adalah teori-teori yang dibakukan itu ilmu jadi sebuah teori yang saling terhubung sementara seni itu sifatnya teknis jadi seni memanah berarti teknik memanah tapi nanti ada ilmu memanah ilmu memanah itu nanti ada ilmu fisikanya iya gak? ada ilmu fisika di dalam memanah tapi kalau ngomongin memanahnya itu seni jadi seni itu adalah teknis lebih teknis ilmu memanah ilmu berpedang ilmu berkuda ilmu berkendara apa? ilmu seni berkendara itu berbeda dengan seni jadi seni seni berpedang seni ini berbeda dengan ilmu fisika dan ilmu kimia dan ilmu astronomi itu berbeda jadi ilmu dan seni itu berbeda di sana jadi apa yang dibahas pada buku ini? sebenarnya banyak banget ya cuman saya hadirkan beberapa teori aja dan teori pertama itu adalah storytelling jadinya bagaimana bercerita bagaimana bercerita yaitu adalah kita itu dalam storytelling atau bercerita itu harus ada empat hal harus ada empat hal pertama itu adalah tema konflik simpati dan solusi apa itu tema? ya satu tema jadi temanya apa? bawang merah bawang putih itu temanya apa? temanya tentang kisah anak bawang putih yang terzolimi ya terzolimi dan dia sabar dan dia mendapatkan suatu apa? suatu berkah dalam kesabarannya konfliknya bawang putih sama bawang merah ya simpatinya kita simpati sama bawang putih disolimin terus ya solusinya bawang merah dan ibunya mendapatkan petaka bawang putih mendapatkan berkah iya gak? iya nah itu storytelling storytelling itu seperti itu harus ada temanya sama gitu jadi gak bisa memasukkan tema banyak tema misalnya ada tema apa? tema kebencian tema kebencian itu kebencian menceritakan suatu horror gitu disambungkan dengan cinta itu kadang-kadang akan kontras ceritanya tidak bisa menyambungkan horror dengan cinta tapi ketika cinta ya cinta Romeo dan Juliet kan itu ya ketika ngomongin horror wah udah itu kuntilanak apa? kuntilanak yang udah berapa part itu movie itu itu legend banget waktu saya masih kecil itu saya nonton itu takut ya kalau dia kalau dia suaranya kecil berarti dia dekat kalau dia suaranya dekat itu serem banget suara-suara kayak gini kuda-kuda gitu loh ada suara senyap-senyap itu saya ngeringin itu suara kuntilanak bukan? itu waktu ngasih bocah suara-suara ayah malam-malam iya aduh serem banget nah itu jadi kayak gitu tema konflik simpati solusi kalau film kuntilanak temanya horror konfliknya bagaimana dia selamat dari kuntilanak simpatinya kita simpati sama tokohnya dikejar kuntilanak dari kuntilanak 1-3 lalu solusinya dia berhasil melepaskan kutukan dengan cara mengalahkan kuntilanak tersebut kan seru ya nah itu storytelling jadi storytelling ini maksudnya kebahasan cara kita mau berkomunikasi dulu atau bagaimana? bagaimana kita itu mengkomunikasikan sesuatu dengan cara bercerita misalnya kita mengkomunikasikan suatu permasalahan misalnya kita merasa bahwa ah ini kok teman-teman kok pada ada teman-teman yang kesulitan misalnya kesulitan sulit membayar uang kuliah itu bisa diceritakan di publikasi sehingga teman-teman yang lain itu bisa tergugah untuk membantu rumbukan membayar uang kuliah temannya yang tidak bisa membayar apalagi udah semester terakhir itu ya semester terakhir tidak mampu membayar uang skripsi wah kasian banget akhirnya kan bisa didramatisir sehingga banyak orang yang memberikan solusi berupa ayo kita rumbukan membayar uang kuliahnya jadi seperti itu jadi ini adalah tujuan membayar masalah juga gitu kemudian dari tentang rangkaian tadi dalam storytelling apalagi sih teori yang dibahas dari buku ini nah ini ada namanya itu adalah rumus mendengar jadi kunci terbesar yang ada di dalam dunia komunikasi itu adalah mendengar kamu tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan baik jika kamu bukan pendengar yang baik jadi sebelum menjadi komunikator belajar jadi pendengar yang baik karena kamu gak akan bisa mengkomunikasikan sesuatu yang berharga jika kamu tidak pernah mendengar sesuatu yang berharga pula karena kamu itu mengulang apa yang kamu pelajari gitu jadi salah satu kunci dalam berkomunikasi yang baik itu adalah mendengar gak ada itu kamu akan kamu terus mendengarkan apa yang saya umumkan tapi ketika kamu akan pasti akan bosan kalau gak saya tanya pendapatnya iya gak iya benar nah jadinya pasti akan ada feedback saya mendengarkan kamu mendengarkan saya balik seperti itu itu adalah rumus mendengar nah tapi mendengar itu sebenarnya ada tiga rumusan yang utama itu adalah pertanyaan yang kedua price atau penghargaan dan ketiga reaksi misalnya saya tanya ke kamu gimana kuliahnya mas ya lumayan baik alhamdulillah pada saat ini lancar juga kalau misalnya kemarin skill-skill yang sudah didapat apa saja oh akhir-akhir ini MK nya MK nya mungkin oh dari MK itu belajar tentang bagaimana cara kita menentukan segmentasi pasar cara kita itu dari MK manajemen pemasaran ya terus juga dari ekonomi makro tentang ngebahas pengaruh-pengaruh internal eksternal yang mengaruhi keuangan negara seperti itu jadi kayak belajar jadi tahu tentang hal-hal tersebut nah ini ini pemasaran dan pemasaran dan ekonomi makro ini benar-benar berhubungan ketika kamu menguasai keduanya itu kamu bisa membaca situasi pasar dan kamu bisa menelorkan produk yang itu bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan kondisi ekonominya keduanya itu saling berhubungan dan itu kan menjadi keahlian yang sangat berguna nah itu saya mempress kamu sekaligus memberikan reaksi reaksinya wah salut saya sama kemampuan kamu misalnya seperti itu nah itu akan membuat feedback nanti saya akan tanya lagi terus gimana dinamikanya dosennya seperti apa nah dari situ kamu cerita sampai curhat sampai detail mungkin kamu cerita wah ini dosen killer ini dosen baik ini dosennya kurangnya ini lebihnya ini wah ini pak ini selalu ada untuk saya sehingga saya merasa bahwa jangan-jangan ini jatuh cinta karena setiap kali dia muncul deg-degan saya oh ternyata dia adalah dosen killer yang selalu muncul dan kamu selalu butuhkan saya butuh nilai seperti itu apakah ini cinta jadi dari tadi tentang udah ngebangun apa namanya storytelling terus ngebahas tentang teori bagaimana cara kita mengambil feedback ya dari ketiga mendengarkan mendengarkan tersebut lalu ada lagi mungkin yang menarik dari buku ini nah yang menarik dari buku ini adalah ini juga sama ya saya benar-benar juga merasa buku ini bermanfaat bagi saya karena ada tips menghadapi trauma berbicara pernah gak kamu pas ngobrol tuh di depan umum tiba-tiba diketawain pernah atau kamu pas ngomong di depan umum gelagapan habis itu diliatin temennya gak ngerti ngomong apa nih presentasi dulu ngomongin apa itu kan pernah ya pasti ya nah pasti disitu akan menyebabkan traumatik-traumatik di dalam bahu sadar yang menyebabkan ketika kita mau berkomunikasi selanjutnya tangan kita keringat dingin tangan kita keringat dingin tangan kita berkeringat ada yang sampai kakinya lemes jadinya kakinya goyang itu pas maju ke depan langkahnya pelan-pelan itu ada saya dulu pernah punya temen kayak gitu dia menghindar takut aduh aduh janganlah jangan maju lah jangan nanya jangan ditanya oh iya bener-bener itu kayak masih budaya kalau soal presentasi jadi ditanya iya tapi itu sebenarnya hasil dari trauma berbicara trauma berbicara dan Oh Suyang ini Alhamdulillah dia memberikan tips bagaimana menghadapi traumatik itu bagaimana itu tipsnya apa-apa aja sih tips-tipsnya itu yang dijelaskan oleh Oh Suyang itu adalah persepsi positif bahwa tidak selalu kegagalan di masa lalu akan terulang di masa sekarang jadi positif aja dulu kamu mungkin diketawakan sama teman di depan kelas kamu misalnya teman kelas kamu memang anak-anaknya sableng-sableng atau bermasalah gitu ya karena kebetulan kamu masuk di kelas yang paling buruk gitu tapi sekarang mungkin kamu di tempat di kuliah dan anak-anaknya ini niat kuliah ya bisa juga berbeda kondisinya jadi ada persepsi positif yang pertama yang kedua menghargai diri menghargai diri yakin bahwa diri itu bisa ngomong di depan umum nah itu bukan dari bagian dari perspektif positif persepsi positif itu persepsi bahwa saya bisa tapi menghargai diri itu bahwa saya ini saya ini bisa bukan hanya karena ada akan berhasil jadi kalau persepsi positif ini oh saya akan berhasil di masa depan tapi kalau menghargai diri ya saya ini sudah bekerja keras saya sudah menyiapkan presentasi hampir seminggu apalagi teman-teman yang mau sidang skripsi ini teman-teman banyak yang chat saya atau saya chat ya skripsi kapan selesai saya chat gitu ya itu harus menghargai diri gak usah takut untuk maju ke sidang udah selesai ngetik gitu ya bab 1 sama bab 3 aduh gue kasih gak nih ke pemimbing ya itu tidak menghargai diri itu pekerja keras kamu dari bab 1 sampai bab 3 itu selesai itu pekerja keras kamu hargai diri kamu kasih ke dosen kalau dikritik ya positif aja persepsinya positif ngomong tanya ke dosen pak atau bu ini salahnya di mana gitu nah yang ketiga ini berhubungan yang ketiga ini harus menguasai materi kalau mau ngomong di depan umum harus menguasai materi coba aja sekarang bayangin kamu presentasi skripsi atau tesis saya waktu itu tesis sempat gelagapan karena iya tuh gimana tuh iya benar belum menguasai materi kenapa? karena waktu belajar materinya pendek banget karena ditambah dengan banyak kegiatan jadi waktu untuk menguasai materinya sedikit gitu ya itu gelagapan waktu ngomong di depan penguji ae ae gitu ya enggak jadinya blank gitu enggak jadinya blank gitu enggak jadinya apa ya enggak jadinya enggak jadinya ada di slideshow gitu jadi saya baca di slideshow jadi saya kayak membaca slideshow ujiannya ini apa lewat pplot ini ini kan ada ppt-nya kalau ujian tesis tetap ada ppt-nya kayak S1 juga skripsi ada ppt-nya cuman karena blank jadinya lupa jadi harus baca slideshow-nya jadi seperti membaca slideshow padahal kan presentasi yang baik itu kita di luar kepala slideshow cuma jadi pelengkap ini enggak saya membacakan slideshow beneran gitu karena blank enggak terlalu sempat untuk menghapal atau menguasai materi beda dengan teman saya yang benar-benar menguasai materi sampai apal berapa tiga koma berapa itu di apal 3,2 ini wah hebat ya apal nah yang terakhir itu sugesti positif disugestikan saya bisa saya bisa saya pasti lancar lidah saya pasti enggak keluh saya bisa nah sugesti positif itu bisa dilakukan kalau dalam tradisi beragama lewat berdoa kalau yang Islam berdoa sehabis sholat atau yang ya agama yang lain bisa berdoa juga menurut percayaan masing-masing ada sugesti positif dibangun di sana jadi sugesti positif bahwa saya ini saya ini belajar atau saya ini ingin berkomunikasi dalam ranah yang bermanfaat bagi orang lain semoga dibantu oleh yang maha kuasa seperti itu jadi ada 4 hal itu lagi 4 hal itu adalah persepsi positif menghargai diri menguasai materi sugesti positif nah itu ada di buku apa selain itu apa ada lagi tentang hal-hal menarik lagi selain dari membangun hal-hal positif seperti itu kamu tau tentang dunia tentang dunia psikologi membahas kepribadian extrovert-introvert tau nah kamu masuknya introvert atau extrovert saya masuk introvert sih sebenarnya introvert ya nah orang introvert itu ada kadang-kadang ada permasalahan komunikasi karena orang introvert itu lebih suka diam jadi saya saya sebenarnya ambivert ambivert itu campuran extrovert introvert awalnya saya itu introvert lalu ketika saya masuk ke dunia sosial S1 manajemen S2 manajemen dipaksa extrovert karena harus ngomong akhirnya sekarang terciptalah saya jadi ambivert bukannya bukan ambien ambivert ambien itu penyakit ambivert itu campuran tapi pada dasarnya ada orang yang introvert banget dan itu ada permasalahan yang pertama dia takut bicara di depan umum itu takut kalau misalnya salah sedikit sensitif banget kayak seluruh dunia itu menyalahkan dia iya gua merasakan misalnya ngumpulin tugas telat gitu wah kayak dosen itu persepsinya kamu ini sudah gagal dari jadi murid mata kuliah saya gitu enggak padahal enggak kayak gitu kan jadi orang introvert itu kadang-kadang perasa dan terlalu melebih-lebihkan dan sulit berkomunikasi nah yaitu kekurangan tapi kelebihannya kan orang-orang introvert ini adalah orang-orang perenung ya ilmuwan-ilmuwan banyak dari orang-orang introvert tapi kekurangannya itu kekurangannya adalah perasanya itu nah disini kepribadian introvert kadang-kadang menjadi hambatan komunikasi mas jadi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut nah ini bayangin kamu sekarang lagi di depan ini kan di depan kamera coba sekarang kamu bayangin kamu di depan jutaan orang-orang Indonesia wow pasti ya agak-agak agak-agak gimana gitu kan ya nah yang pertama pertama kan harus dari dari wajah salam dan tersenyum iya gak iya benar salam dan tersenyum nah kamu harus berani menatap mata mereka satu persatu enggak dong ada satu juta lu tetap satu-satu tuh gak selesai sampai akhir acara jadi menatap dan melafalkan ucapan sesuai dengan yang kamu rencanakan jadi kamu berlatih berlatih-berlatih jadi kalau teman-teman yang introvert mau berpidato atau mau berbicara presentasi depan umum berlatih-berlatih-berlatih tidak ada keberhasilan tanpa latihan jadi kalian harus berani menatap dan berbicara seakan-akan semua teks itu sudah hafal jadi kamu berbicara menyampaikan langsung seperti itu dan jelas dan percaya diri jadi percaya aja kalaupun ada kesalahan misalnya kamu lagi ngomong keserimpat gitu ya pernah gak? ada kadang-kadang keserimpat gitu kan video pertama gue dipercaya diri aja diulangin lagi mohon maaf kan kalau di pembawa bicara apa pembawa bicara pembawa berita kan kadang-kadang keserimpat maksud saya gitu ya maksud saya seperti ini kan diulangin gitu ya nah dan ditambah dengan ekspresi dan gerakan tubuh jadi itu bisa ngurangi tegangan daripada kamu kayak gini nih jadi kan kadang-kadang karena kalau orang maju ke depan tangan di peletek-peletek gini tuh bunyi sama bunyi gitu ya itu buat ngurangi grogi ini bukan ngurangi grogi ini nama grogi ada orang-orang yang kayak gini ini sebenarnya nama grogi mainin pulpen mainin pulpen juga kadang-kadang nama grogi tapi kalau ngomong langsung kayak gini misalnya saya ngomong nih langsung gerak tangannya itu ngurangi grogi karena badan kita bergerak jadi kita lupa sama grogi kita kita lupa bahwa tangan kita itu dingin karena pas kita ngomong tangan kita dingin makin apa? makin panik iya bener gitu nah ketika kita bergerak tangan kita gerakan ekspresi wajah kita ini kita seakan-akan ngobrol sama temen walaupun kamu ngomong sama banyak orang mungkin cukup tetap satu orang yang wajahnya paling bersemangat dan paling antusias pada kamu mungkin kalau mungkin punya apa punya temen baik temen baiknya disisipin di salah satu apa yang peserta gitu jadi kamu pas ngomong itu ngeliat ke temen kamu jadinya kamu fokusnya ke temen kamu gitu gue kalau ngeliat temen gue pas lagi presentasi malah ketawa ya temen yang serius tapi temennya yang ngebanyol pas lagi ini malah dibecandain ayo ayo temen saya yang temen terbaik best friend istilahnya yang bener-bener ngeliat saya dan bahkan ketika saya grogi dibantu ngucapin dia ngasih kode nah itu temen baik yang kayak gitu kamu tatap matanya jadi seakan-akan kamu ngomong ke semua kelas tapi kamu hanya menatap satu orang itu lebih bagus dan kamu seakan-akan ngomong ke satu orang itu gak ada masalah gitu ini ini apa seklumit cara saya dalam menaklukkan forum besar kayak gitu tapi bagi seorang introvert itu kan mungkin mereka hanya punya segel intirat teman-teman yang mungkin pada saat itu di forum itu gak ada sesok orang tersebut nah ini dia tantangannya orang introvert bagaimana membangun pertemanan minimal satu teman memiliki satu teman di dalam forum tersebut ya kalau misalnya kalau di kelas itu masa sih di kelas gak kenal satu sama lain pasti ada yang dikenalkan ya saya juga ya di kelas waktu saya S2 kan kelasnya juga saya gak kenal sama teman-teman saya tapi saya berusaha mengenali mereka ngobrol gitu kamu latar belakangnya apa seperti apa gitu jadi di antara kedua buku ini mana sih yang paling bagus ini ngebahas dua buku ini saling-saling bagus sebenarnya pertanyaan yang paling menantang adalah membandingkan dua buku benar sih karena bukunya bagus juga tapi harus nyari yang paling bagus jadi sebenarnya bagus atau jeleknya itu tergantung kondisi kita jadi kekurangan buku ini nih yang dibuat oleh Emma dan Tim itu kekurangannya adalah konteksnya itu Eropa dan Amerika bahasanya menggunakan bahasa Amerika dan ya bahasa Inggris ya tentu ya dan teorinya kadang-kadang sulit dipahami orang awam tapi kelebihannya kelebihan buku ini adalah cocok untuk teman-teman yang hidup dan berkutat di dunia marketing all shop itu teman-teman yang punya all shop mungkin boleh baca buku ini ini cocok banget bagaimana kita bisa mendesain kata-kata sesuai dengan sesuai dengan konteks pasar jadi bisa diterima oleh pasar dan panduannya juga teknis gitu ini tuh kelebihan dan kekurangan buku ini kalau dari buku ini ini ya yang punyanya Oh Su Yang kekurangannya karena ini judulnya seni jadi teknis banget teknis banget jadi semuanya tuh disampaikan tips-tips bagaimana memecahkan masalah komunikasi tips-tips dan tips terus jadi dari awal sampai akhir tuh bukunya ini banyak ngebicarain bagaimana contoh-contoh tokoh habis itu bagaimana tipsnya tokoh ini bisa sukses gitu jadi dia mengekstrak tips-tips sukses dari tokoh komunikasi tertentu gitu itu tips yang dibahas itu lumayan detail juga lumayan detail secara garis umum itu kekurangan sekaligus kelebihannya kekurangan dan kelebihannya terlalu teknis nah tapi yang pasti adalah kelebihannya adalah cocok dengan kultur Asia kenapa kenapa cocok dengan kultur Asia dibanding dari kultur Eropa dan Amerika dengan kultur Asia jadi gini ada karena kultur Asia itu kan banyak kan orang Asia itu ya contohnya di Indonesia ya ada yang sebutan pribahasa tong kosong nyaring bunyinya jadi orang makin banyak ngomong makin dianggap kurang pinter gitu ya kan ada pemikiran seperti itu jadi ada yang menganggap bahwa orang pinter itu adalah orang yang diam gitu dan kadang-kadang kita ada persepsi seperti itu karena teman-teman kita yang diem yang kalem itu ranking 1 terus gitu kan ya ya kan ada yang kayak gitu diem belajar terus ranking 1 ranking 1 jadi ada yang menganggap bahwa orang yang pendiem itu pintar nah jadi introvert itu dihargai di Asia sementara di Eropa extrovert yang dihargai kalau orang itu speak up dia dihargai nah karena ada kultur introvert jadinya orang-orang itu banyak yang yang mengikuti gaya introvert dalam hidupnya gitu nah jadi ini ketika dia memecahkan permasalahan introvert yang terlalu banyak apa yang terlalu tertutup kan introvert itu tertutup nah ini cocok banget karena dia memecahkan permasalahan orang-orang introvert gitu dan untuk orang-orang yang punya permasalahan komunikasi yang teknis banget nah ini Oh Suhyang ini cocok banget gitu karena memang teknis banget dia membahasnya bagaimana ngomong di depan forum bagaimana bercerita bagaimana kita mendapatkan attention atau perhatian itu bener-bener teknis yang disampaikan oleh Oh Suhyang gitu jadi pada intinya kedua buku ini sama-sama bagus karena ngebahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari pembacanya jadi kira-kira menurut kakak nih dari kita udah ngebahas tentang perbandingan buku ini oh ya silahkan minum iya bener jadi ada gak sih pesan buat teman-teman yang mungkin karena kan kita memiliki tingkat literasi yang lumayan rendah dari Indonesia ini bahasan penutup ya ini bahasan tentang penutup cara mungkin memotivasi bagi teman-teman yang ingin membaca atau yang pengen konsisten untuk tetap gimana caranya supaya suka membaca pesan saya itu seperti ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa membaca itu adalah memasukkan jiwa-jiwa orang lain ke dalam jiwa kita jadi ketika kita membaca suatu buku buku ini kan ditulis dengan sepenuh jiwa jadi dengan kita membaca buku ini kita masukkan jiwa orang ini seakan-akan memasukkan jiwa ini ke dalam jiwa kita sehingga jiwa kita itu menjadi lebih luas lebih lapang sehingga kita bisa menghadapi permasalahan yang sangat sulit semakin besar jiwa kita semakin kita mampu menghadapi permasalahan yang dinamika masalah yang rumit dan sulit jadi membaca buku menambah kedewasaan diri membuat kita mampu berbesar hati berbesar jiwa dalam menghadapi permasalahan dan dinamika hidup jadi jangan pernah berhenti membaca buku betul ya jangan pernah berhenti membaca buku karena dengan membaca buku jiwa kita akan lebih terbuka pandangan kita lebih terbuka terlebih dalam kita menghadapi konteks sosial konteks permasalahan yang terjadi di hidupan kita jadi untuk itu sekian terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa kalau misalnya kalian punya referensi buku bagus lainnya kalian bisa hubungi kami di reaksi.id dan terima kasih juga buat keadit yang sudah telah menemani kita pada saat kali ini terima kasih juga buat teman-temannya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati